Pistol TT Tulski Tokarev adalah sebuah pistol semi-otomatis yang awalnya dirancam oleh Fedor Tokarev pada tahun 1930-an di Uni Soviet. Senjata ini dikenal karena ketangguhannya, desain yang sederhana, dan efisiensi dalam pertempuran. Pistol TT menggunakan amunisi 7,62x25 mem Tokarev dan memiliki kapasitas magazen sekitar 8-9 butir. Selama bertahun-tahun, TT telah digunakan oleh banyak negara dan organisasi di seluruh dunia dan menjadi salah satu senjata ikonik pada era Perang Dunia II. Meskipun kini sudah tidak lagi menjadi senjata utama di banyak angkatan bersenjata, tetapi legasi dan pengaruhnya masih dihormati oleh banyak penggemar senjata api. Lanjut mengenai pistol TT Tulski Tokarev, berikut beberapa informasi tambahan. Pistol TT memiliki mekanisme blowback, yang berarti bahwa ekstraksi peluru yang ditembakkan dari laras terjadi akibat tekanan gas yang dihasilkan oleh tembakan itu sendiri. Mekanisme ini cukup sederhana, sehingga membuat pistol ini mudah dirawat dan dioperasikan. Meskipun desainnya telah berusia puluhan tahun, banyak varian dari pistol TT yang diproduksi oleh berbagai negara dan pabrikan di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan memproduksi versi lisensi dari senjata ini. Kapasitas magazen standar untuk pistol TT adalah sekitar 8 hingga 9 peluru, tetapi ada varian yang dapat menampung hingga 12 peluru untuk meningkatkan kapasitas tembakan. Peluru 7.62x25 memtokarev yang digunakan oleh pistol TT memiliki kecepatan yang tinggi dan energi kinetik yang cukup besar, membuatnya efektif dalam jarak menengah. Namun, peluru ini memiliki penetrasi yang baik dan dapat menembus perlindungan ringan, sehingga memiliki daya hancur yang relatif tinggi. Meskipun sudah tidak lagi digunakan sebagai senjata utama di banyak negara, pistol TT masih bisa ditemui di berbagai pasar gelap dan wilayah konflik di seluruh dunia. Perlu diingat bahwa senjata api harus selalu diperlakukan dengan hati-hati dan hanya digunakan oleh orang yang terlatih. Penggunaan senjata api harus selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.